Yang kami hormati para Dewan Juri, InsyaAllah diramati oleh Allah SWT dan para hadirin yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Segala puji hanya milik Allah SWT yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita walaupun kita seringkali lalai untuk berterima kasih dan bersyukur tapi Allah tetap memberikan ribuan nikmatnya kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan terutama nikmat Islam dan iman yang masih melangkat di dada kita Selawah teriring salam, tak lupa kita curang-limpakan kepada uswah hasanah kita memimpin umat terbesar, teragum yakni Nabi Muhammad SAW yang kehebatannya diwakui oleh seorang Yahudi yang bernama Michael Hart yang menulis bahwa 100 orang yang berpengaluh dalam bicara dia menempatkan di lulutan pertama yakni Nabiina wa Habibina Muhammad SAW semoga dengan bersuara kepada beliau mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Allah yang melfaat wa nusyur Alami Hadirin yang berbahagia disini saya akan menyampaikan sedikit pedato dengan tema Menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan Pemilu 2024 Hadirin yang berbahagia kita semua tahu bahwa negara kita adalah negara kasatwa yang memiliki semboyan di nikah, tunggal nikah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juang Di tahun ini awal 2024 negara kita melaksanakan pilihan umum baik secara legislatif maupun yudikatif seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak memulakan suara baik memilih capres dan copres ataupun wakil-wakil rakyat dan dekat daerah sampai dekat pusat tanpa memandang, memilah dan memilih status siapapun, apapun statusnya semua mempunyai hak memulakan suara dengan dilaksanakan pemilih ini semoga kita bisa lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan daerah air ini daya juang kita terhadap bangsa dan negara harus diperkokok kita lebih dapat bersatukan jiwa dan segala beragak untuk memiliki persamaan dalam persatuan dan kesatuan meskipun kita berbeda pilihan tetapi tujuan kita tetap bersama yaitu menjadikan NKRI penuh dengan kesecatraan, kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan hadirin yang berbahagia siapapun nanti yang akan pimpin negara ini harapan kita sama kita semua berharap bahwa yang akan pimpin negeri ini adalah para pemimpin yang berkompeten bertanggung jawab, adil, dan berkasih sayang kepada seluruh rakyatnya karena yang rakyat inginkan adalah kerja nyata bukan janji manis ketika kampanye dan lupa ketika sudah berkuasa karena setiap pemimpin itu akan diminta pertanggung jawaban oleh yang maha kuasa sesuai sabda Rasulullah SAW yang dirilakan oleh Imam Bukhari yang berbunyi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa ini pimpinnya hadirin yang kami muliakan dengan dilaksanakan pemimpin ini kita juga dapat mengenang perjuangan para kelawan kita maka terlintas jelas di benak kita bahwa semangat perjuangan mereka berasitu bagikan api yang tak kunjung badan begitu hebatnya menyatu pada jiwa para pemuda yang tercetek dalam berbagai badan semangat perjuangan mereka dalam mempersatukan bangsa ini harus kita perkokoh dan kita pelihara dengan membangun jiwa yang tanggung jangan sampai semangat terpecah belah hanya karena masalah pemilu dengan dilaksanakan pemilu ini kita harus menjaga warisan para kelawan kita yang hendaknya kita isi dengan jiwa dan semangat 45 yaitu jiwa dan semangat kebersamaan jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan kita sebagai kerasi penerus hendaknya mempertahankan kebersamaan ini demi bangsa kita yang tercinta ini ini semua selaras dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi dan berbekang tegulah kepada tali Allah dan jangan terpecah belah tali Allah adalah tali yang menyatukan kita tali kebersamaan, tali persaudaraan jangan sampai semangat terputus hanya karena masalah pemilu dengan pemilu tahun ini 2024 semoga menjadikan NKRI mencapai makmuran berdasarkan keadilan dan ketuhan mahasiswa sesuai apa yang kita harapkan dengan ridha Allah SWT insya Allah semua mencapai dengan cara membangun semangat persatuan dan kesatuan semangat Indonesia amin ya rabbal alamin demikian pidadah yang dapat saya sampaikan apabila ada salahnya mohon dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh